Pemirsa, kita lanjutkan lagi kebersamaan kita di Kopi Sore Dan juga sambil ngelupi-ngelupi sampai santai-santai Kita juga akan mengupas atau juga tahu Bagaimana kegiatan-kegiatan dari komunitas GMA dan agar raya ini sendiri Itu kalau di segmen pertama tadi kita sudah sedikit tahu tentang latar belakang Kapan berbentuknya dan kaya juga banyak hal yang positif yang juga dilakukan oleh teman-teman di GMA dan agar raya ini sendiri Nah terus kalau untuk... apa namanya ya? Sebelum kita juga membahas tentang programnya Nah kalau untuk anggotanya sendiri nih, itu sudah berapa sih sekarang? Anggota yang di GMA ya? Iya benar, anggota dari GMA Yang membernya, sudah sampai 63 Sudah 63 Oke, jadi hampir ke semua itu, itu musisi semuakah atau... Ya tadi seperti mungkin dibilang sama juga tadi, ada yang dari seni juga ya? Campur 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 ya? Nah itu asalnya dari apa? Dari negara-negara semuanya ya? Wow, berarti banyak yang berjiwa seni gitu ya? Nah ada pasti juga, itu keren banget Nah terus kalau untuk kegiatan-kegiatannya kalau sekretariatnya nih Jadi kalau misalnya base-nya kalian itu kan karena... Rata-ratanya hampir semua itu stay-nya di Banda Aceh ya? Demisli-nya gitu Nah kalau untuk membuat... apa namanya? Event-event segala macam itu... Sekretnya di sini atau di... Ada dua Ada dua Ketika kita membuat event di sini di Banda Aceh Kita ada sekretariat di Kaju Di Baka Penjara Dan sekret utama kita ya tetap di negara ya Di studio ya Studio jerang Nah di sana sekretariat kita ketika membuat event Sebenarnya event di Banda Aceh ini yang baru kita gelar dua kali ya Rame Nefer tahun kemarin dan Rame Nefer kali ini Tapi kalau untuk... ini kan sebenarnya Rame Nefer 2 kemarin itu event musik ke-10 kami Ke-10 kami semenjak game Anagananya terbentuk 2013 2013 Dan dari 1 sampai 8 kami ya buat di Nagan kemarin Termasuk Parade-parade musik, Only Gambut, Hari Ulang Tahun, RI Mesti Oke Nah berarti kegiatan-kegiatannya itu Kalau sekarang ini ya Diretor 2013 Yang sudah dilakukan programnya apa-apa aja gitu Seperti kita bilang tadi Ternyata gak hanya di musik ya Nah mungkin dari gabungan ini dari komunitas ini juga Ya bisa jadi Itu juga mungkin lewat musik Tapi itu tujuannya untuk Menggalang dana gitu Apalagi juga ya seperti kita tahu Banyak ya event-event yang Donasi seperti itu yang digelar di Banda aja ya Nah jadi dari tahun 2013 ini Apa-apa aja nih program-program yang sudah Dilakukan sama GMA Anagan Raya ini sendiri Dan siapa nih? Sekretaris atau Wakil yang menjelaskan Kalau dalam tahun 2013 ini Yang udah dibuat Event-nya sekitar Empat kali Tiga kali event-nya Event kecil-kecil mah Cuman Untuk menari ini ya Menari Apa Ya Masa Masanya gitu ya Lebih ke musisi Yang keempatnya Akustik ya Akustik Oke itu di mana disini atau di Di negara ya Di sepampad Sepampad Iya Nah berarti dari Event-event yang sudah dilakukan Kalau kita berbicara tentang Mungkin sedikit Dengan tema kita gitu ya Tentang Kondisi Dan perkembangan dari musisi-musisi lokal Ternyata Tidak ada di Banda aja ya Bahkan di daerah-daerah Contohnya juga itu di Dagan Raya itu yang Seperti apa Dari pengalaman Kalian-kalian mengadakan Event gitu Jadi banyak yang Ikut gitu ya Nah itu Perkembangan kalau Apa ya Dari musisi-musisi Atau juga orang-orang yang Berkecipung di bidang Seni Kalau di Dagan Raya sendiri itu Tingkat ketarikannya Seperti apa gitu Dari pengalaman Kalian mengadakan Event-event ini Banyak yang daftarkah Atau Bimana gitu Setiap Tujuannya itu Setiap kita Membuat event Kita tetap Membuka Open recruitment Untuk Anggota Dan Alhamdulillah Bukan cuma Yang Reta-reta Kami aja Yang dari Sekolah SMP SMA Juga ikut Bergabung Oke Dan Kenapa saya bilang Ketua Wakil ini Wakil ketua ini Mudah Karena Lari Kelas SMP Dan SMA Itu Biar dia yang pegang Biar dia yang pegang Biar dia yang di handle Karena Biar Ada sedikit Kontak dengan Anggota-anggota Ya benar Jadi Mungkin Apa ya Kalau yang merasanya Untuk merekrut peserta Apalagi juga Kalau mungkin Mengadakan event-event Festival Pasti Kalau di daerah-daerah Atau juga di sini Pasti dari Tekan SMA Jadi mungkin dengan Perwakilan juga Yang seumuran Jadi yang sebaya Jadi mungkin Transfer Informasinya lebih mudah Oke Terus Berarti secara Enggak langsung Banyak Yang Enggak hanya dari Umur Misalnya dari SMP Ada juga Ada Luar biasa sekali Itu kegiatan-kegiatannya Karena Gini bang Karena Kalau kita tidak Membuka Otomatis Kan kita Dari daerah Setiap tahunnya Kita pasti hilang Karena apa Karena ketika Mereka beranjat Jadi mahasiswa Otomatis mereka Kebendacek Keluar daerah Jadi Otomatis Anggota Game Panagan Raya Setiap tahunnya Berkurang Jadi Tugas kami adalah Terus membentuk Anak-anak muda Yang dari SMP SMA Untuk Bergabung dalam Komunitas Lebungan Usia Cina Garnaya Oke Nah terus Kalau untuk Ini nih Sebenarnya kan tujuannya Untuk Membuat Sebuah wadah Apalagi juga buat Yang Apa Generasi-generasi sekarang Baik dari Sekolah Ataupun mahasiswa Mereka juga ada tempat Untuk Merekspresi Apalagi suka musik Nah jadi Ada gak sih Apa namanya Special benefit Atau juga keuntungan khusus Nah jadi Kalau misal Untuk jadi anggotanya Fasilitas Apa-apa aja Mungkin yang didapat Sama mereka Selain Mungkin linknya kah Atau juga mungkin Diarahkan kemana Nah itu Seperti apa Kalau manfaat mungkin Seperti saya kan Yang berdomisi Di Banda Aceh ini Oke Terus Menggali Dan mempererat Hubungan Antara Bersama dengan Siapapun Seperti Tahun kemarin Saya Menerat bersama dengan Sempurna Yang akhirnya Anggota Game Anaganaya Untuk 10 orang Berhak menonton konser Medan of Bless Di Medan Oke Yang turut dihadirkan oleh Musisi-musisi Dan band-band Internasional dan Nasional kita Mungkin seperti itu Yang bisa saya kasih Untuk saat ini Dan untuk ke depan Itu menjadi tugas saya Supaya Semua anggota Di Game Anaganaya ini Dapat Menikmati Konsek-konsek Seperti itu Oke Itu bisa jadi referensi menurut mereka juga ya Jadi otomatis Itu apa ya Dan kalau misalnya Gini ada Event Nasional Atau juga Ya nasional sih Ataupun dikat provinsi Maksudnya nasional ya Sebutannya Nah Pernah gak sih dari Game Anaganaya ini Mungkin kalian melakukan Audisi Dulu gitu Antara Antara semua anggota Dan nanti Mungkin yang terpilih Akan diikutkan Seperti apa Di fasilitasi Untuk event-event Nasional Mungkin kalau Itu belum 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 ya Hmm Kalau itu belum Oke Terus Belum Belum ada penjajakan disana ya Oke Nah Terus kalau untuk Apa namanya Dari Apa Dari Anggota Atau juga member Dari Game Anaganaya ini sendiri Kalau misalnya Untuk Band-bandnya Itu seperti apa sih Keanggotaannya Atau mungkin Dihitung Kedalam Satu Dalam Keanggotaan kalian Kalau ditotalkan itu ada 5 group band Atau pun Itu Gimana tuh Kalau misalnya Rinciannya 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 Yang Sekarang sudah ada Itu Musa Datuk Itu Aliran mereka Etnik Terus Ada Siapa lagi Stay With Me Rock Rock and Roll Oke Terus ada Fasca Apa Pop Rock Pop Rock Terus ada Camona Camona Enda 2 Camona Enda 2 Itu Etnik juga Terus Abisnya Masih Cornea Cornea Itu adalah Red Hiprock 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 Jadi ada Beberapa pertanyaan lagi Saya juga masih penasaran Tapi Karena kita juga harus Break sebentar nih Oke Jadi jangan kemana-mana Kita akan lanjutkan lagi Itu Yang bersama teman-teman dari GMA Neganraya Dan juga masih bersama saya Armia Nasri Di Coffee Sore Jangan kemana-mana Tidak Tidak